Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas di Bali sejak hari ini hingga Minggu 21 Mei 2017. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan Juru Kamera Amin Subarqah yang melaporkan langsung dari Sanur Bali. Cikal, apa agenda utama yang akan dibahas dalam Rakernas PDI Perjuangan kali ini? Ya sih, agenda utama yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP tahun 2017 ini adalah bagaimana nantinya mengupdate kondisi aspek sosial masyarakat dan juga situasi politik yang terjadi di seluruh Indonesia. Dan kemudian menentukan strategi kemudian yang akan diimplementasikan dalam bentuk sikap politik oleh PDI Perjuangan. Kemudian kita juga tahu sebelumnya PDIP sempat melakukan beberapa pemantapan dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek ideologi, kemudian organisasi, program partai, dan juga aspek dari sumber daya kepartaian. Kita juga melihat bahwa kondisi saat ini di Indonesia dan juga bagaimana kita melihat sikap partai, sikap politik dari PDIP. Di mana ideologinya di sini menekankan dan sikap keras terhadap pembentukan, kemudian juga penguatan dari sikap kebinekaan dan juga mempertahankan ideologi Pancasila. Dan inilah yang akan dibahas dalam rakernas kali ini dan dalam rapat internal dan tertutup bagi media. Dan nantinya akan bagaimana nantinya sikap partai ini dapat menguatkan ideologi partai dari kelompok-kelompok sektarian, kemudian kelompok identitas yang bisa saja mengacam keutuhan NKRI. Kemudian aspek-aspek lainnya seperti program dari partai ke depan, kita juga sama-sama tahu bahwa tahun 2018 nanti akan diselenggarakan pilkada serentak. Dan inilah yang juga menjadi fokus pembahasan utama dalam rakernas kali ini, di mana PDIP memang belum banyak mengusulkan atau mengusung nama calon-calon pemimpin, baik itu dari tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan juga kota. Tetapi di sini akan, dalam rakernas kali ini akan ditentukan bagaimana strategi untuk kaderisasi, kemudian mengangkat kader sebagai calon, ataupun nantinya dengan sistem koalisi dengan partai lain. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana nantinya dalam rakernas kali ini, juga akan dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Beberapa aspek tadi atau poin-poin yang saya sebutkan sebelumnya, nantinya juga akan disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri dihadapan seluruh kader, baik itu dari DPP, DPD hingga DPC, agar nantinya pemahaman serta visi misi kepartaian, terutama ideologi bisa dipahami dan didesapi oleh seluruh kader yang hadir. Dan direncanakan memang dari informasi yang kami dapatkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri akan hadir pada esok hari dan memaparkan beberapa sikap-sikap politik dari PDIP. Kondisinya, ya sih yang saya lihat, sejak siang tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, sudah banyak kader begitu yang datang ke lokasi dari rakernas ini. Kami melihat diantaranya adalah Andreas Parira yang sudah hadir kemudian, anggota DPR DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Dan memang belum memberikan keterangan yang lebih terperinci, karena memang hari ini agendanya internal, tertutup, dan nantinya akan sama-sama dipaparkan ketika nantinya didatangi, dikunjungi oleh Ketua Umum PDIP Soekarno Putri. Seperti itu agenda utama dan juga kondisi di hari pertama rakernas PDIP tahun 2017 ini. Ya sih? Baik Cikawal, selanjutnya apakah Presiden Joko Widodo juga akan menghadiri rakernas PDIP perjuangan? Iya, direncanakan Presiden Joko Widodo juga akan menghadiri rakernas kali ini di Sandor Bali, dan kehadiran Joko Widodo tentunya ia juga sebagai kader PDIP, namun kita juga tidak bisa melihat Joko Widodo sebagai kader saja ya sih, tetapi juga ia sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentunya Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia juga membawa sikap-sikap, kemudian langkah sikap politik yang dibawa oleh PDIP. PDIP, mantra politik seperti Nawacita, kemudian Trisakti yang diusung oleh Pemerintahan Joko Widodo juga tidak terlepas dari PDIP dan juga lahir dari rahim PDIP. Inilah yang coba dijaga kemudian juga nanti dikonsolidasikan kepada seluruh kader agar nantinya Pemerintahan Jokowi sampai dengan tahun 2019 nanti tidak keluar dari pattern-pattern atau pola-pola yang sudah ditetapkan atau visi yang sudah dijalankan oleh PDI Perjuangan. Nantinya juga Presiden Joko Widodo direncanakan juga akan memaparkan bagaimana kondisi terkini dinamika politik selama pemerintahannya berjalan dan ini juga tentunya menarik begitu ya sih bagaimana kita nantinya melihat hasil dari Rakan Nas ini yang nantinya akan ditutup pada hari minggu nanti setelah ada pamparan dari Ketua Omegawati Soekarno Putri dan juga pamparan tentunya dari Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan juga. Ya sih? Baik terima kasih Cikal atas informasinya pemirsa reporter Cikal Multazam dan jurukamera Amin Subarkah yang melaporkan langsung dari Sanur Bali.